Tukang Bakar Pisang Tukang Bakar Pisang Tukang Bakar Pisang dan kalau sebenarnya saya juga pengen selfie tapi yang lainnya pada bawa kopi semua tapi nggakpapalah orang tamu ntar kita lihat sekeliling disini ada apa aja ini di tempat reuni anak-anak Insong jomil kalau mau lihat yang rekam kalau mau lihat yang rekam ini saya sendiri orang asing dari pabrik hiosu diamon ya saya cukup lama disini dan bentar lagi bentar lagi aku ulang tahun makanan ciri khas Bandung yang kolon katanya sekali makan tidak mau makan nasi karena mungkin karena anaknya ya menurut anda apa pengaruhnya setelah makan ini ternyata mungkin susu ini makanan khas ini khas Bandung ini dinamakan pisang keju namanya namak maka ternyata di Marenata ya di Marenata katanya ada di Marenata itu nggak tahu siapa siapa itu bahan-bahannya yang pertama adalah susu dibutuhkan satu kaleng susu bendera nggak apa-apa nggak bendera juga yang penting susu terus susu bapak yang masih agak setengah matang setelah itu kita lihat alat pembakarnya karena setelah pisang mentah yang disana ada nanti dibakar 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 sama nalo terus setelah dibakar hasilnya akan menjadi hitam ini hasilnya hitam itu kita lihat nah seperti kontol negros nah seperti apa itu setelah itu diiris-iris menjadi kecil-kecil sehingga asapnya itu kemana-mana terus setelah setelah diiris-iris dikasih bumbu yaitu susu hitam yang enak mungkin susu coklat jangan susu putih susu bapak terus keju dikasih keju yang udah dipotong-potong menjadi di beberapa bagian ya atau yang sudah dikeringkan ya dicampurkan setelah dicampurkan tinggal mungkin disantap ya disedot di apa? sedot kita akan menyaksikan makannya orang ngawi keputusan? berapa apa? sama seketika kelain llamar bahasa 45 litros belum apa ya boleh nah kita berbalik nah ini namanya mas Iyong Suryong dari desa tadi belum tadi mas Arjuna sekarang mas aslinya Iyong Indra namanya panjang banget seperti ya gitu kan orang itu Pak Gunungan kayak gitu banyak panjang oh kota ya sekarang mah yuk dari desa Sinape ke samatannya kurang tahu Kabupatennya Indramayu eh Majalengka eh ke samatan Cindangwangi Cindangwangi di telepon kalau ada yang berminat coba hubungi langsung ke sini nomornya ada tertera dikasih ya kalau ada yang berminat nah diperhujuk acara maklum ini apa namanya Teh menerima wanita ganteng tidak berkumis tidak berjangkot asal bertete gede gitu berapa kali kakak ketemu nangem besok noo mencicipi oh silahkan nah ini berupa makan udah jadi udah berbentuk seperti kayak gini lah bentuknya tinggal di maam disantap gitu rasanya gimana mas Iyong ya cukup membuaskan ah ternyata rudi lukman simanjuntak rudi lukman simanjuntak rudi lukman simanjuntak kata sedenawi 1.5.2.2 rudi lukman simanjuntak muan simanjuntak tau diri lukman simanjuntak di rudi lukman silahkan rudi lukman simanjuntak rudi lukman simanjuntak Tapi disambung lagi kalau ada bulkan. Kamu undangan sudah datang. Ternyata diantaranya ada orang bule. Bule dari desa Ampel. Coba untuk mencicipi makanan yang sudah tersidang. Coba kita lihat cara makannya orang. Macam-macam baik. Bagaimana rasanya? Bagaimana rasanya? Sir, bagaimana rasanya? Bagaimana rasanya? Tentang masih berani. Beranyit. Apa yang berharga? Apa yang berharga? Tentang. Tentang. tidak salah tidak salah panci lemak panci lemak bago minyak minyak bagaimana rasanya cukup untuk makanan orang kaya buka bikin sakit dikir berubah 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 mudah mudah amin inilah gaya nyanyi napel sudah merah merah seperti kacang supaya jangan membahas melalui Terima kasih.